Apa bang, keterangan palsu yang dimana CCTV-nya sudah saya sebarkan. Gimana tadi akhirnya, mungkin agak sedikit lega sudah mau luarkan apa yang kai carasakan. Iya, saya sedikit lega tapi saya merasa di sidang ini saya juga dicecer sama kuasa hukum dari Medina bahwa saya pun juga bersalah gitu. Itu yang saya sangat susahkan karena Medina ternyata masih terus merasa bahwa diri dia benar. Bagian mana kak Ica yang merasa dirimu disudutkan seperti ada bersalahnya? Mungkin Medina menceritakan kepada kuasa hukumnya yang dimana kuasa hukumnya orang yang jadi saksi keterangan palsu yang dimana CCTV-nya sudah saya sebarkan. Saya sudah mungkin banyak juga teman-teman yang melihat bahwa disitu sudah ada juga suami dari Medina Zain yang dimana dia melihat langsung bahwa saya tidak ada melakukan kekerasan. Tapi suami juga tetap mendukung dan mendukung Medina terhadap laporan Medina ke Polres Selatan bahwa saya melakukan tindak penganiayaan dan saat ini suaminya juga menjadi pengacara yang dimana tetap membela Medina. Itu yang saya berharap persidangan ini segera selesai tapi dia tetap membantah bahwa dia tidak juga salah gitu. Itu menjadi nanti pertimbangan majelis bahwa tidak ada penyesalan dan menjadi pertimbangan buat Ica juga untuk terus melanjutkan laporan polisi yang kaitan laporan palsu. Mudah-mudahan cepat juga tersangka karena sampai saat ini masih berproses saya akan nanti kejar penyidik untuk bisa ditingkatkan statusnya agar menjadi kepastian hukum. Karena Ica tadi di persidangan sudah menyampaikan hal-hal yang Ica ketahui tentang perbuatan dilakukan oleh tersangka Medina Zain. Tadi di depan Medina bilang mau damai tapi ternyata enggak. Ya makanya. Dan tidak ada di dalam permintaan maaf Medina justru malah saya merasa saya juga jadi diserang gitu oleh kuasa hukum Medina yaitu suaminya sendiri. Ya merasa tidak adil kak Ica. Karena kan disini juga loh ini suaminya sendiri yang mungkin juga secara nggak langsung banyak mengetahui kasus istrinya sendiri gitu loh kak. Ya Medina tetap dan suaminya tetap merasa benar. Nanti kan kita lihat bagaimana hasil putusan beradilan. Saya berharap hakim objektif memberikan putusan sesuai dengan peraturan perundang-undang. Ya Ica bertemu tadi langsung dengan MZ sendiri seperti apa? Awalnya pertama saya melihat Medina jujur saya kasihan ya. Jujur saya kasihan mungkin saya masih bisa meringankan tapi dengan adanya saya dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan dari pengacaranya yang merasa saya... Saya dibilang saya tidak jujur tapi saya malah bisa menjawab semua pertanyaan dari pengacaranya. Dan saya malah merasa Medina yang tidak jujur terhadap pengacara dia yang beberapa itu. Melihat raut muka MZ sendiri tadi seperti apa? Ya seperti yang tadi saya bilang, pertama saya kasihan. Setelah ini saya malah lebih mau membuktikan bahwa ya apa yang saya katakan itu benar adanya. Oke? Oke.